Kalau kita nilai dari hasil yang didapatkan, itu sebenarnya nggak sesuai gitu. Nggak sesuai? Nggak sesuai. Tapi kenapa Anda bertahan? Anda seorang anak muda, kenapa masih bertahan? Terima kasih. Jadi guru honor itu sebenarnya Pak, kalau kita nilai dari hasil yang didapatkan, itu sebenarnya nggak sesuai gitu Pak. Nggak sesuai? Nggak sesuai Pak. Tapi kenapa Anda bertahan? Anda seorang anak muda, kenapa masih bertahan? Karena apa sih sebenarnya mendorong Anda atau motivasi Anda tetap bertahan menjadi guru honor itu? Kalau motivasinya Pak, sebenarnya menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan. Menyampaikan ilmu kepada anak-anak itu, apalagi anak-anak ini menerima apa yang kita sampaikan. Menerima gitu ya? Ya, menerima apa yang kita sampaikan. Sering membantah nggak? Membantah, yang anak-anak Pak? Iya. Anak-anak, kadang bukan membantah Pak, tapi yang kita sampaikan itu tidak menerima apa yang kita sampaikan. Tidak menerima, dan mereka punya alasan gitu ya? Punya alasan gitu. Nah, motivasi yang tadi kembali ke motivasi itu hanya karena menyenangkan, kemudian ada apa namanya itu ya? Ada keinginan untuk ikut mencerdaskan anak bangsa begitu. Iya. Itulah membuat Anda bertahan menjadi guru honor. Benar Pak. Berapa lama itu? Guru honor Pak dari tahun 2003 sampai 2008. 2008. 2008. Anda sudah berumah tangga? Pada saat itu Pak? Iya. Belum? Belum ya? Iya. Kalau seandainya berumah tangga itu cukup nggak? Enggak Pak. Karena gini Pak, pada saat itu, apalagi di tahun 2003 Pak, saya tinggal di Longat, kemudian ngejarnya di Utatong. Ongkos PP per hari itu Pak sudah Rp2.000. Rp2.000. Rp1.000 ke sekolah pulangnya juga Rp1.000 seperti itu. Jadi kalau kita total Pak itu sudah, kalau kita buatlah di 25 hari kerja, itu sudah Rp50.000 Pak. Rp50.000 ya. Sementara gaji yang saya terima tadi Rp85.000. Rp85.000. Rugi ya? Rugi banget. Terus, apa yang membuat Anda bertahan? Masih punya pekerjaan di luar itu? Kalau pada saat itu Pak, sama sekali pekerjaan di luar nggak ada? Tidak ada? Tidak ada. Belum berpikir ke situ gitu ya? Belum berpikir ke situ Pak. Contoh lah Pak, di bidang pertanian lah kita. Misalkan Pak ya, di bidang pertanian sama sekali bukan menyesali gitu. Orang tua itu sama sekali nggak ada Pak tanahnya lahannya gitu. Jadi yang mau diolah itu seperti apa, nggak ada gitu ya. Nah selama menjadi honorer, apa kenangan paling pahit yang Anda rasakan? Kenangan paling pahit ya Pak? Apa itu? Diberhenti kan nggak? Oh gini. Oke. Gini Pak, pada saat itu kebetulan ada lomba nih Pak ya. Lomba? Lomba. Lomba senam Pak. Lomba senam. Mudah-mudahan anak kita yang dari SD tempat saya ngajar ini Pak. Di Utatonga? Masih di Utatonga ya? Masih di Utatonga Pak. Dapat peringkat satu lah istilahnya di kecamatan. Iya. Jadi mau direkrut anak-anak si kecamatan itu mau dibawa ke kabupaten. Jadi di hasil musyawarah di sekcam par saat itu Pak ya, sebelum UPT. Hasil musyawarah, anak-anak yang direkrut untuk ke kabupaten ini, saya yang bimbing gitu Pak. Iya Pak. Itu hasil musyawarahnya. Hasil musyawarah di UPT. Di UPT. Iya. Tapi adalah guru lah yang sudah PNS Pak menyampaikan. Kami kan ada guru yang PNS. Kenapalah yang honor dibuat? Yang PNS kan banyak di sini. Kenapa yang honor yang melatih? Aduh sakitnya itu Pak. Berarti Anda merasa didiskriminasi gitu ya? Diskriminasi Pak. Padahal kemampuan secara skill mana lebih mumpuni Anda atau dengan guru PNS? Kalau dibandingkan saya kurang per. Tapi hasilnya anak-anak dari sekolah kita Alhamdulillah gitu Pak. Jadi ada pengengkangan terhadap hak Anda untuk berkreasi dan mengabdi itu kemudian karena sedikit didiskriminasi oleh orang yang memiliki kewenangan itu, itulah yang paling sakit ya? Iya. Kenapa? Masalah kebebasan berpikir ya jelas ada Pak. Itu kenapa? Karena Anda guru honor seterusnya? Karena guru honor itu Pak, pada saat itu Pak agak dibedain dengan yang ini. Pembedaannya di mana? Iya misalkan dalam hal musyawara. Musyawara. Dalam musyawara itu pendapat dan saran yang diberikan itu kayaknya kurang berterima dibandingkan dengan yang lain gitu Pak. Berarti ada kasta honor di bawah gitu ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Tapi padahal cerdas kok ya. Apa yang diungkapkan itu padahal baik memiliki fokus kemudian ya. Benar Pak. Biasanya kalau kita sudah menyampaikan sesuatu kan lebih dipertanggungjawabkan. Tapi kalau beban kerja secara fisik mungkin guru honor lebih banyak ya di satu sekolah. Kalau beban kerjanya Pak, bukan lebih banyak Pak sebenarnya. Tapi kalau pembagiannya apa tetap sama? Tetap sama ya. Cuma di luar proses belajar itu mungkin guru honor itu lebih sering disuruh hadir. Ini ke sini, ini ke sini ya. Tapi Anda juga punya pengalaman ya terkait dengan itu. Menambah pengalaman gitu ya. Menambah pengalaman Pak. Nah, soal pengangkatan Anda. Iya Pak. Kita tahu Anda sekarang sudah menjadi seorang guru ASN ya. PNS ya. Benar Pak. Bisa Anda bercerita bagaimana sih sebenarnya bermulanya proses pengangkatannya dan apa yang dirasakan waktu itu? Oh ya Pak. Pada tahun 2007 Pak. 2007? 2007 berarti kurang lebih udah tiga tahun lah jadi honor daerah kan gitu Pak. Datang surat dari dinas pendidikan Pak saat itu. Bahwa asalnya kami harus berkumpul di aula dinas pendidikan lama. Saat itu disampaikan katanya Pak bahwasannya ada program pemerintah. Waktu itu masa Pak SBI persen kita akan honor daerah itu akan diangkat jadi PGW Negeri Sipil. Tapi, nah itu masih ada tapi gitu Pak. Tapi apa itu? Tapi harus S1. Kan gitu Pak. Harus S1. Harus S1. Anda menjadi honor daerah belum S1? Belum S1 Pak. Masih dalam proses pendidikan S1? Masih dalam proses pendidikan. Tapi semenggu berselang setelah pertemuan itu datang lagi surat Pak. Surat edaran lagi? Surat edaran lagi. Boleh yang tidak sarjana asalkan ada surat keterangan. Sedang bacaan mengikuti perkulian. Itu namanya rejeki atau memang proses perjalanan ya? Rejeki Pak. Rejeki ya? Karena Anda waktu itu sudah merasa putus asa karena tidak S1 gitu? Iya benar Pak. Karena aku sudah keyakinan untuk menggapai itu banyak Pak. Kauan-kauan guru yang menyampaikan ke saya Pak. Ngapainlah dipertahankan di sini? Apalah yang kamu harapkan dari yang honorin? Lebih baik kamu jadi petani, bisawah. Ini habis waktumu, umurmu makin ini. Tapi nanti hasilnya enggak ada. Banyak yang bilang gitu Pak. Dalam proses itu yang Anda rasakan sendiri apa gitu ya? Setelah datang surat edaran itu bahwa boleh yang sedang belajar. Asal ada ya, boleh yang tidak S1. Asal ada surat pernyataan bahwa kita sedang belajar untuk jadi sarjana dalam sarjana penting. Perasaan Anda boleh enggak Anda ungkapkan? Kalau perasaan mungkin enggak terbayangkan lagi. Enggak terbayangkan ya Pak. Bahagia plus haru ya? Haru Pak. Hal yang sama sekali enggak pernah terbayangkan. Kebayang aja enggak pernah. Kebayang aja. Karena sebenarnya waktu itu sudah menerima nasib honor semur hidup gitu ya? Iya Pak. Karena banyak ada kawan juga Pak yang udah hampir 20 tahun dia honor Pak. Tetap gitu. Dan mereka bertahan gitu ya? Mereka bertahan. Dan memiliki dedikasi yang tinggi tetap belajar gitu. Benar Pak. Nah setelah itu punya perasaan terharu halangan itu selama proses pengangkatan itu enggak ada lagi yang Anda alami? Enggak. Alhamdulillah enggak ada Pak sama sekali. Lancar-lancar semua. Atau ada kutipan atau apa lagi. Enggak sama sekali enggak ada Pak. Dalam proses itu juga apa namanya proses administrasi dan segala macam. Enggak ada Pak. Sama sekali lancar semuanya. Kalau surat-surat dinas pendidikan juga enggak pernah orang itu minta apa-apa. Hanya kita melengkapi berkas yang ada gitu aja. Melengkapi berkas yang ada ya. Baik. Oke sahabat Istat TPM kembali kami sampaikan bahwa Anda boleh berpartisipasi di sini di 0812 88 88 1026. Itu nomor telepon kita boleh juga menggunakan layanan SMS dan WA kita di 0812 9172 1177. Juga Anda yang sedang browsing lagi Facebookan silahkan aja Anda bisa mengikuti acara ini. Kita bincang dengan Pak Bajora yang hadir di studio ini lewat live streaming video kita di laman Facebook Radio Start 102,6 FM. Atau bisa lagi browsing di www.startfmadinet.com. Sahabat Istat TPM dikenal memiliki sifat sedikit keras kepala. Kita enggak tahu ini benar atau tidak nih. Tapi karena kita sudah survei dan punya keyakinan akan keputusan yang dibuat mengantar seorang Bajora Hasibuan menjadi abdi negara. Dan mempunyai kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bagaimana dia berperan dalam keluarga. Kita simak selepas jeda berikut ini. Tetap di ruang paslah. Terima kasih telah menonton!